Ya, pemirsa kebersihan rumah perlu diperhatikan saat ditinggal mudik dan liburan. Hal itu perlu diperhatikan agar tidak mengundang serangga dan tikus yang dapat mengundang penyakit. Kembali ke rumah setelah mudik dan liburan yang cukup panjang pasti membuat Anda sedikit khawatir. Apalagi jika asisten rumah tangga belum kembali. Padahal setumpuk pakaian kotor dan pekerjaan rumah tangga lainnya sudah menunggu. Untungnya sekarang sudah ada beragam jasa online yang ditawarkan melalui aplikasi smartphone. Hanya dengan sekali klik jasa yang Anda butuhkan akan hadir di depan pintu rumah Anda. Jasa online melalui aplikasi menawarkan jasa layanan mulai dari membersihkan rumah secara keseluruhan hingga menyetrika pakaian. Ya kembali ke rumah setelah mudik dan liburan yang cukup panjang pasti membuat Anda sedikit khawatir ya Pemirsa. Apalagi jika asisten rumah tangga ini belum kembali. Padahal setumpuk pakaian kotor dan pekerjaan rumah tangga sudah menunggu untuk dikerjakan. Untungnya sekarang sudah ada beragam jasa online yang ditawarkan melalui aplikasi smartphone. Lalu usai mudik dan libur apa yang sebaiknya dilakukan terlebih dahulu atau dibersihkan terlebih dahulu. Untuk membahas hal tersebut telah hadir narasumber studio kami Bapak Hendrik Yang CEO Tukangbersih.com. Selamat pagi Pak Hendrik apa kabar? Selamat pagi, baik. Ini Tukangbersih.com dari namanya kita sepertinya itu nama yang memberikan harapan. Berarti kita ada bantuan nih, ada yang bisa membantu kita untuk bersih-bersih. Apalagi mungkin ini ibu-ibu rumah tangga yang ditinggal asisten rumah tangga mereka mudik yang kadang juga harap-harap cemas apakah mereka akan kembali. Benar sekali. Tugasnya juga jadi menumpuk seperti itu di rumah ya. Sebenarnya Ida membuat Tukangbersih.com apakah karena berangkat dari curhatan ibu-ibu rumah tangga seperti itu atau ada hal lain yang menginspirasi Anda sendiri untuk membuat aplikasi ini? Kita berawal dari melihat trend lifestyle teman-teman profesional terutama itu terus meningkat gitu ya. Khususnya kalau kita lihat beberapa tahun terakhir untuk mendapatkan jasa pembantu rumah tangga kan cukup sulit ya. Terlebih lagi pada masa lebaran ini ya. Oleh karena itu kita terpanggil untuk bagaimana bisa kita menyediakan suatu jasa kebersihan yang baik. Yang bisa sama seperti di hotel. Oleh sebab itu kita walaupun PT-nya menamakan PT.Tukangbersih.com sebenarnya jasa yang kita berikan itu adalah jasa housekeeper. Residential housekeeper. Oke baik. Nah ini berarti sudah berjalan berapa lama untuk jasa ini seperti itu? Kita mulai dari pertengahan tahun 2014. Jadi sekitar tiga tahun gitu ya. Terawal dari kita hanya di satu kantor. Saat ini kita sudah berkembang di Jakarta. Kita sudah ada empat service location. Ini langsung menyasar dengan cara konsep online atau sebelumnya seperti apa? Atau Pak Hendri sendiri melihat konsep dengan online ini yang memang sedang booming juga seperti itu? Orang-orang tinggal pencet, tinggal klik dari smartphone mereka lalu layanan bisa langsung datang ke rumah. Benar. Kita berawal dari website dulu. Jadi mereka bisa login website, mereka bisa order. Setelah itu disitu ada kriteria yang jelas rumahnya berapa besar. Jadi kita kategorikan by size gitu ya. Oke. Dari luas, dari besar rumah. Benar. Bukan dari apa pekerjaan mungkin? Dari pekerjaan yang dibutuhkan untuk berusahaan apa? Tidak. Kita ingin memberikan suatu kemudahan orang order gitu ya. Jadi kalau size-nya itu say 250 meter gitu ya. Ya itu kurang lebih large size gitu. Jadi dari situ kita sudah tahu estimate harganya berapa yang harus dibayar gitu. Jadi lebih mempermudah. Jadi tidak perlu lagi meminta kita survei dulu baru quote price gitu ya. Oh iya. Itu terlalu terlalu terbesar sekitar. Wasting time juga seperti itu ya. Oke baik. Nah modal untuk menjalankan bisnis seperti ini, sebesar dengan modal untuk membangun usaha, ada juga usaha-usaha seperti service jasa bersih seperti itu tidak Pak yang lain? Kalau kita bicara modal memang lebih banyak diarahkan ke IT-nya ya dan juga training center. Sedangkan terhadap SDM-nya itu kan based on mereka bergabung ke kita. Ya kalau berbicara berapa besar modalnya sih, at the beginning ya memang kita siapkan dana sekitar 3 sampai 5 miliar gitu. Oke seperti itu ya. Karena tadi Bapak sebutkan training center membutuhkan budget yang besar juga. Percise. Ini training center yang memang dibutuhkan untuk men-training para housekeeper ya seperti itu. Berarti ada yang memang sudah berpengalaman, ada juga mereka yang memang apply untuk bekerja atau seperti apa Pak? Jadi ada yang sudah berpengalaman, katakanlah yang sudah pernah bekerja di hotel, para housekeeper. Ada juga yang mereka sudah pernah bekerja di cleaning service ya. Namun kita lebih fokuskan menjaring mereka yang baru lulus Pak. Yaitu yang lulusan SMK. Jadi kita banyak bekerja sama dengan SMK-SMK setempat yang membutuhkan, yang meneruin keterampilan daripada siswa-siswinya. Oke baik, karena disitu juga harus ada kepercayaan dari si konsumen untuk menggunakan jasa tukangbersih.com juga dan juga ada hospitality juga yang mereka kuasai seperti itu ya Pak ya. Percise Pak. Jadi memang di bisnis kita ini kepercayaan itu di prioritas. Oleh karena itu semua SDM yang kita rekrut, kita training tidak semata-mata skill on cleaning the job gitu. Tapi kita lebih ke hospitality-nya, how to grade customer. Karena mereka itu membersihkan rumah klien gitu ya. Iya dan kalau misalnya dimanfaatkan kita kaitkan dengan lebaran biasanya rumahnya mungkin ditinggalkan saat rumahnya kosong. Seperti itu seminggu mungkin yang ada di rumah juga mungkin asisten rumah tangga lain atau siapa yang dititipkan harus ada kepercayaan kan untuk membiarkan orang istilahnya orang asing masuk ke dalam rumah kita dan membersihkan rumah kita seperti itu. Percise. Jadi jasa kita bahkan kita bersihkan sampai ke bedroom gitu. Jadi tidak semata-mata living room gitu ya. Kita masuk ke bedroom. Oleh karena itu kepercayaan itu, kejujuran itu amat-amat diutamakan. Jadi memang kita fokus pada screening setiap operator kita ini ke hal-hal yang seperti itu. Nah ini kalau yang dikaitkan juga dengan usaha-usaha yang sekarang banyak lewat startup menggunakan online seperti itu. ada keharusan lah setidaknya ada seperti layanan purna jual seperti itu atau mungkin layanan yang bisa diberikan setelah jasa itu diberikan kepada konsumen. Misalnya konsumen bisa ada layanan komplain atau layanan informasi saat mereka merasa tidak puas atau merasa ada hal yang dirugikan seperti itu. Ada juga yang diberikan oleh Tukang Presi.com. Iya, kita sebenarnya kita ada cover certain level of insurance ya. Namun itu bukan utama kita. Kita ingin para housekeeper kita datang ke customer bisa doing the job well gitu ya. Dan si customer kita ini hanya a peace of mind. Jadi walaupun mereka masuk ke rumahnya sampai tempat-tempat penting seperti bedroom gitu ya, itu kita akan jalankan dengan baik. Namun namanya juga jasa, operator, in case kalau orang kita ini sempat merusak atau merusak barang-barang pemilik gitu ya, kita ada cover dengan insurance. Oh, ada insurance di situ ya. Jadi harga untuk mulai dari melihat size rumah itu sudah include dengan insurance yang bisa di... Based on the level of ordernya. Oke, baik. Nah tadi kalau Bapak bilang mendapatkan SDM-SDM ini memanfaatkan juga teman-teman yang lulusan SMK seperti itu. Itu bisa dikatakan juga cukup berpengalaman lah setidaknya mereka sudah ada basic terhadap pekerjaan mereka. Tapi ada tidak menjaring SDM ini dari pihak lain seperti itu. Yang juga butuh di training nantinya. Oh iya. Salah satu sumber itu dari SMK. Sumber yang lain ya bagi siapa saja yang ingin bekerja, baik itu full-time atau part-time ya. Contohnya mahasiswi-mahasiswa. Oke, oh part-timer bisa seperti itu ya? Mereka kan kuliah di siang hari. Sore hari mereka mau dapat extra income ya fine. Sepanjang mereka masuk ke kriteria yang kita tentukan. Karena tugas bersih.com ini juga ingin memberikan kepada mereka yang membutuhkan support financial. Oke, baik. Ya kan? Membuka peluang pekerjaan juga seperti itu ya bagi banyak orang. Seperti kita lihat kalau di luar negeri umpamanya, teman-teman mahasiswa-mahasiswi yang kita, dari kita di sini ya, ke luar negeri, ya selain dapat sangu dari orang tua kan mereka cari. Mencari income juga ya? Income ya. Sebagai part-time merupakan seperti itu. Oke, baik. Kita akan lanjutkan berbincangan kita di segret berikutnya. Pemirsa tetap bersama kami di Market Corner.